Sejumlah gedung tinggi di Jakarta, beberapa pekan terakhir terekam kamera berselimutkan kabut putih polusi udara. Langit di ibu kota pun tidak terlihat tertutup polusi udara. Fakta pencemaran udara ini juga diperkuat oleh hasil alat deteksi kualitas udara. Bukan hanya itu, Organisasi Pemerhati Kualitas Udara Internasional, IKIR, dalam situsnya menyebut Jakarta sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Polisi udara di Jakarta membuat beragam penyakit mengintai warganya. Bahkan Presiden Joko Widodo mengaku menderita batuk selama empat minggu yang diduga salah satunya akibat polisi udara di Jakarta. Hal itu disampaikan Menteri Parwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno setelah mengikuti rapat terbatas mengenai polisi udara pada Senin Siang. Waktu satu minggu ini ada langkah konkret karena Presiden sendiri sudah batuk katanya sudah hampir empat minggu. Beliau belum pernah merasakan seperti ini dan kemungkinan dokter menyampaikan ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk. Sejauh ini salah satu langkah pemerintah menekan polisi udara adalah kembali mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil diantaranya dengan mengusulkan perkantoran melakukan hybrid working yakni work from office dan work from home serta melakukan penegakan hukum bagi pengguna kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Dan jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working work from office, work from home mungkin saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatasin angka 7-5 juta atau angka yang baik. Pemerhati lingkungan, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace, Bondan Andriyanu mengkritik lakab pemerintah yang dinilai setengah hati dalam menekan polisi udara. Terlebih, polisi udara di Jakarta tidak hanya disumbang oleh Jakarta, tetapi sangat mungkin juga oleh wilayah lain. Selain itu, industri yang ada di sekitar Jakarta menyumbang polisi. Pemerintah tentang, ya saat ini sebenarnya seolah-olah Jakarta jadi spotlight. Tapi pertanyaannya ini, kemana Jawa Barat dan Banten ini? Jawa Barat dan Banten tidak lebih kalah buruknya sebenarnya udaranya juga. Kalau bicara sumber lainnya, yaitu sumber tidak bergerak, harusnya juga ada uji emisi juga nih bagi cerobong-cerobong atau pencemar udara lain yang mencemari. Seperti industri misalnya, baik legal atau ilegal. Karena kalau kita ke bandaranya, teman-teman pendengar atau yang mendengarkan siaran ini begitu, kita ke bandaranya itu banyak di kiri kanan cerobong-cerobong yang ngasih mengeluarkan asap. Memperoleh udara bersih menjadi hak warga negara termasuk warga Jakarta. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Dasar Pasal 28H Ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat. Tim Leputan CNN Indonesia